akhirnya kita sampai ke patai lombang loket 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 ini bro loketnya tutup bro kita lanjut aja bro alat ini kita mau perbarui jadi FDTH namanya jadi Telkom itu punya program namanya Viber2Home nah bagi kalian itu yang rumahnya masih pakai tembaga udah enggak zaman bro sekarang sudah fiber kalau misalkan mau ganti daftar atau belum dapat giliran dari kawan-kawan teknisi untuk penggantian fibernya ngomong aja silahkan tulis di silahkan di komen ya Oke bro sekarang kita menuju di lokasi lain cukup kita ngelihat ini Telkom batang-batang ya hari mau kamu lihat lagi kalau disini cukup selanjutnya kemana selanjutnya ya karena ini satu jalan dengan pantai lombeng ayo kita ke pantai lombeng mumpung masih waktunya cukup lah ya kita kesana semoga dapat sunset sekarang ke pantai lombeng perjalanan menuju pantai lombeng ini butuh waktu sekitar 15-20 menit sekarang pukul lima setengah setengah lima muka muka-muka aja cukup waktunya kita dapat sunset disana ya karena pantai lombeng ini pantai selatan kan ya nah ini termasuk pantai selatan deketnya utara juga posisinya apa itu semoga aja sempat waktunya jangan 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 jangan-jangan bisa sisi selamat menikmati selamat menikmati banyak sekali penduduk-penduduk yang jualan bonsai bonsainya bagus-bagus loh sayang bisa gak ngirim ke rumah sayang banget akhirnya kita sampai ke patai lombang loket loket loketnya tutup bro kita lanjut aja bro harusnya kalau hari mungkin ada penjaga loketnya kita bayar sekitar 8 ribu masuknya sekitar 8 ribu ini sudah mulai kelihatan cemara udang banyak sekali bonsai kenapa kenapa dinamakan cemara udang gak tau kamu tau kamu tau kenapa coba tanya orang manduro asli mungkin karena utuhnya sebenarnya i don't know i don't know ini nasibnya kalau kita ngaca ke pantai ngaca orang telekom akses itu ya yang dipikirin enggak pakai blocking platform itu oke Bro kita sampai ke pantai lombang kita coba turun kita ke pantai lombang ini teman-teman lihat nih dari depannya aja udah wow puncak nggak sih puncak kita kesana yuk udah dikunci kita ke pantai lombang Terima kasih telah menonton! 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 Ini ya! Ada dua pantai sebenarnya Di Semeneb itu Ini Pantai Lombeng Dan Pantai Sembilan Dua pantai itu saya sudah pernah kesitu Semuanya mirip bagus, bagus itu sunsetnya kita lebih cepat 5 menit aja tadi ya kita dapetnya bagus sebenernya sayang banget itu tapi gak apa-apa lah ini sudah ya refresh dikit lah kita oke mungkin itu sekian dari kita sekarang waktunya kita kembali karena jalanan menuju Pamekasan Pantai Lombeng ini jalanan tadi gak ada lampunya jadi kita ambil sekarang aja coba oke sekian video dari kita kita ketemu lagi di pantai selanjutnya atau tempat lain kita coba lihat pantai-pantainya ada yang di Madura apa aja sambil kita lihat progres teman-teman di lapangan jadi teman-teman bisa menilai bahwa kita ini kerja kita ini berikan service excellent tapi minta bantuan dari teman-teman kalau ada masukan-masukan yang memang kurang bagus kita akan berikan yang terbaik untuk kalian semua Indihome untuk Indonesia Digital Network see you selamat menikmati ada yang lupa bro harusnya kita ini tadi mau cari juga bonsai kita mau bawa pulang tapi yang jual sudah baru pulang ya belum beruntung lah gak ada yang bisa dibawa pulang kirinya gak apa-apa kapan-kapan kita ke sini lagi teman-teman yang barangkali mau ke sini silahkan ini namanya Pantai Lombeng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati